cek oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semua saat ini aku dapat orderan go shop teman-teman ini belanjanya seperti ini 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 ingatnya ini modus penipuan teman-teman ini alibi yang lainnya dua susu beer brand ini penipuannya ini dana teman-teman pengisian dana 100.000 ke nomor 0800 nama nezha minyak goreng ini semua alibi teman-teman biar terlihat dia seperti orderan asli tapi sebenarnya ini penipu teman-teman dari mana kita bisa lihat penipu dari sini teman-teman kita lihat nomoran teman-teman nah nomornya ini udah bukan nomor Indonesia teman-teman ya plus satu ini bukan nomor Indonesia Indonesia itu plus 62 teman-teman plus satu ini bukan nomor Indonesia udah jelas ini penipuan teman-teman makanya teman-teman kalau dapat gosok perhatikan lagi perhatikan nah ini modus dia ada nomor W apa katanya modus-modus kita kasihkan aja nomornya ya kita mau lihat apa yang mau dibuat sama dia agak kita mau lihat kita kasih nomor WA dia pura-pura nanya nomor WA ini udah kelas-kelas-kelas tinggi nih teman-teman biasanya pesen orderan OPPO atau orderan Tokopedia orderan isikan Shopee gitu saya cat dari WA saja ya Pak katanya nah ini ini hati-hati teman-teman seperti ini ini udah jelas penipuan dari nomor traduptor gojek udah plus satu plus satu udah jelas penipuan eh dari WA ah hati-hati teman-teman ini kita lihat apa-apa yang mau dicet ya Jalan Gaharu oke oke ini dia udah WA tadi saya kirim nomor WA disini dia udah WA Pak pesanan saya sesuai aplikasi alamat saya Jangan Gaharu blog jenomor 369 aplikasi kalau ada yang mau ditanya chat saja ya Pak Oke saya mau tanya kita pura-pura nggak tahu aja ya kita lawanin dia dari WA ya ini modus dia udah berani main WA teman-teman tapi WA nya nggak ada fotonya lihat ya WA nya nggak ada fotonya ya oke ini nomor WA nya ya 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 udah mulai berani dia teman-teman tapi dia salah orang dia salah orang teman-teman susu bir brand dua kaleng yang dingin minyak goreng merek tropik ke satu kalau dana nanti langsung ke kasir saja Pak bilang mau isi dana nomornya sama seperti nomor WhatsApp saya oke 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 jadi buat informasi buat teman-teman apabila ada pembelian voucher pembelian pulsa pembelian token listrik PLN pembayaran seperti ini dana gopay apalagi shopee bukalapak melalui alfamat jangan pernah mau teman-teman karena itu udah murni penipuan itu udah murni penipuan ya 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 apakah apa 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 Oke ini ini eh ini sebuah keberuntungan buat saya karena udah lama juga nggak upload konten dan dah hampir seminggu lebih nggak upload video teman-teman terus ini dapat orderan seperti ini ya ini sebagai informasi buat teman-teman juga dan sebagai konten juga buat saya ini ini asli penipuan teman-teman dan dia seolah-olah membuat orderan ini real karena melalui WhatsApp gitu ya seolah-olah real tapi ini percaya teman-teman ini adalah palsu teman-teman palsu ini penipuan teman-teman WhatsApp ini kapan aja bisa dihapus apalagi WhatsAppnya nggak ada fotonya teman-teman jadi kita tanya tadi ini sudah saya jelaskan rencian pesanannya saya Pak dia nggak jawab dana itu apa saya tanya dana itu apa ya sudah menyaksikan karena juga ini memang pertandingan yang membuat laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki kita coba video call ya kita coba video call teman-teman sedang berada di panggilan lain nomornya di ini ya nomornya di blog ya di blog atau apa ya sedang berada di panggilan lain nanti langsung ke kasir saja bilang mau isi dana oke online teman-teman tapi kita panggil dia sedang berada di panggilan lain ya logikanya seperti ini teman-teman kalau dia lagi video call atau lagi telpon melalui WhatsApp gimana caranya dia bisa balas chat saya teman-teman ya oke kita kita coba sekali lagi ya kita coba sekali lagi ini asli teman-teman asli modus penipuan ya lihat ya dia dia bisa balas tapi nomornya nggak bisa di nanti kita mau lihat berani apa nggak dia video call teman-teman biar kita tahu orangnya siapa orangnya mau diambil apa-apa kalau nggak saya cari perlain ini agak lama ya kita mencoba mencoba mengulur-ngulur waktu ya supaya dia biar sepertinya dia udah mulai curiga teman-teman lihat ya dia sedang mengetik dia sedang membalas kita kita panggil video call ini kalau diangkat luar biasa teman-teman ya luar biasa panggilan ditolak lihat lihat ya panggilan ditolak ya lihat dia online dan dia nggak mau video call teman-teman panggilan ditolak panggilan ditolak lihat ini udah modus penipu teman-teman udah dia membuat seolah-olah orderan ini real seolah-olah asli karena melalui WhatsApp ya sudah pesanannya saya sudah pesanannya sudah saya jelaskan namanya saya seperti seolah-olah ini orderan asli gitu karena melalui WhatsApp ya cukup berani dia teman-teman untuk orderan gosok melalui WhatsApp seperti ini baru kali ini aku dapat seperti ini teman-teman ya ada WhatsAppnya luar biasa ya niat-niat-niat kali dia luar biasa niat kali dia mana tahu dia kepencet ya kan diangkatnya telepon bisa biasa saja nanti kalau sudah selesai belanja jangan video telepon quant eligible kemudian mereka kembali-kembali lama tiap wok oke 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 mulai gak dibalas sepertinya dia udah dapet udah cari driver lain sepertinya oh online lagi online lagi kalau memang asli dia di video call pasti dia jawab nah ditolak kan ditolak kan kalian lihat jadi buat temen-temen dimanapun berada jangan pernah sepilih dengan video-video seperti ini apalagi video-video dari channel jen algin ya teman-teman video dari channel jen algin ini tidak pernah nah saya cancel saja pak jangan lupa juga ada yang di dunia aja jangan lupa juga ada yang di dunia aja jangan lupa dia curiga sepertinya dia ya tipu katanya si ya ya dia seolah-olah benar seolah-olah benar kalau memang dia benar dia berani angkat video call teman-teman kalau memang dia benar dia berani dia angkat video call dan ini dia tidak berani tadi masuk dan ditolak kalau memang benar apa caranya diangkat sebentar karena kita mau menanyakan ya bahkan nomor benar-benar baru sana ada yang ngomong gini ke saya akunya langsung disuspend project operatornya minta saya saya lapor saya dicabut silakan dia mencoba menakut-nakuti kita teman-teman mencoba menakut-nakuti kita ya dia mencoba menakut-nakuti kita teman-teman ya mulai nggak dibalas oke kalau memang benar yang dibilang dia kemungkinan dia akan screenshot ini orderan dan dia lapor ke kantor ya tuh langsung di cancel dia teman-teman udah di cancel dia teman-teman oke fix adalah penipuan oke terima kasih buat teman-teman yang udah nonton semoga video ini menjadi pelajaran buat teman-teman semoga tidak tertipu eh oke salam satu asfal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke ini lanjutan tadi dia lanjut WhatsApp lagi ya mencoba seperti ini teman-teman hati-hati ya kalau bicara saya gampang tinggal lapor ke CS tapi dikasih nanti apa nggak bisa cari uang maaf ya kita coba minta maaf aja maaf ya Kak kira-kira apa yang bakalan dilakuin sama dia kalau feeling saya akan ada orang yang menelpon pura-pura ke menjadi salah satu dari perwakilan kantor gojek dan mensuspen akun saya oke feeling saya seperti itu oke ini WhatsAppnya oke lanjutkan tadi ya teman-teman jadi balas lagi sama dia Graphics ini adalah penipuan teman-teman abone 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 abone